Oke, kembali lagi bersama Potmut Oh kayak semut Kok semut sih namanya? Iya aku semut sih, ada yang tau kenapa semut Manusih, kenapa sih? Aku keko dong Mungkin gini ya, kalau semut itu kan terbunuh sama hewan yang kecil ya Tapi kalau orang kecil ini mereka punya kolonya nih Apa tuh? Mereka tuh berkoloni dan saling bantu-bantu sama lain Mungkin itu bisa dibatkan dengan kelompok kita ini Gitu Gitu guys Jadi dari kita yang kecil apanya? Apa yang kecil? Apa yang kecil? Jadi kan pengatauan kita kan kecil Disatuin, disatuin, disatuin jadi besar Besar Bener-bener Apa sih? Mungkin kita kenalan dulu pada ya, nama saya Jofan Saya Faiz Saya Bilya Putra Saya Enada, saya Rizka Hari ini kita mau kembalas apa sih? Apa yang kembalas apa yang ini? Jadi secara umum kita mau bahas tentang globalisasi dan budaya Globalisasi dan budaya Jadi modern Berarti pergerakan lah ya Bener-bener Berarti di dalam globalisasi itu bisa jadi ada budayanya? Bisa jadi juga Bisa jadi pergerakannya ada budaya ekonomi juga bisa Bisa informasi Nah Terus Apa bapak 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 dan ibu ibu sekalian? Apa itu? Kita ngomongin soal globalisasi yang kita tau dulu ya Yang ada di mana nih? Kira-kira Yang sekitar kita aja Yang terdekat dari kita aja Yang terdekat dari kita aja Yang udah mungkin kayaknya juga Banyak lah yang orang yang udah ngelawangnya Apa ya Dulu-dulu dong? Misalkan kayak dulu mungkin Apa ya Globalisasi kayak Adanya gojek ya Kayak sekarang Kayak dulu Kayak dulu kita mau naik ojek Gak sepak kalian dulu jalan Ya Mungkin kalau yang udah regulat kayak sistem ini kali ya SMS Terus berkembang jadi Jadi berbasis internet semuanya Jadi mungkin lebih cepat dan lebih mudah Sama lebih capis Bener Video call juga Jadi semakin cempit Membatasi jarak yang tadinya mungkin terlihat jauh Jadi semakin cempit ya Buat yang LDR juga Makin berbunga banget buat LDR Gimana gimana? Tapi ketaknya gak ada yang sesak Iya Ada yang nih Yang Kalau LDR itu Dua pasangan ya Padahal dua pasangan ini juga bisa jadi Berbeda terbudaya Nah Ada yang satu budaya mungkin Tapi Tentang apa nih Tentang apa nih Tentang apa nih Tentang apa nih Tentang perbedaan budaya itu mungkin Ada yang lu tau itu seputar budaya Nih Atau lu dari mana sih? Gue dari mana? Berarti gue dari kawan Kalo budaya kerawang itu gimana tuh Budaya kerawang ga ya Waktu badas malas sih Kayak elo sih Orang kerawang badas malas Ya gue tau Tapi mungkin ada beberapa yang gak malas juga Yang penglihatan gue yang marat-marat seperti itu Jadi kalo di kerawang itu banyak banget kayak Pendatang dari luar kerawang menempun Itu lah Jadi orang budaya-budaya juga campur Campur-campur Mungkin ini hasil dari general sesi lu kali ya Melihat orang-orang di sekitar lu di kerawang itu Iya Kalo gue sendiri sih Gue di Jakarta ya Kalo ngomong misal Jakarta sendiri Budaya yang ada kayaknya udah sangat bercampur gitu Gak kayak Yang bener-bener biur dari awal gitu Bahkan kabelnya dicampur Ngomong-ngomong lain kan gak ilang tuh Ya kan masih ada Cuma gak berubah fungsi Efek-efek budaya ya Kalo lu tuh gimana dong? Di Padang gimana tuh? Wah panjang Budaya disana ya Disana beda-beda itu gak pak? Ya jauh lah budaya disana dan disini Ya mungkin karena Minang ya Minang sekarang ada aturan Kita mau ngomong aja ada aturan Jadi ketika nyampe disini Segalanya kayak Disini kan Banu udah lupa besar ya Lupa besar juga budaya udah bercampur Terus karena Adanya Nyamperan budaya itu Jadi budaya-budaya yang Yang melekat Udah mulanya hilang kan Karena Secara sadar Dizinalisasi Jadi kayak Budaya yang dihilang Budaya baru Apalagi kan Orang Padang harus menantau ya Iya Cowok Cowok tuh harus sarankan Tapi wajib ngerantau apa gimana nih? Gak wajib sih Gak wajib Cuman ya disarankan Disarankan ngerantau Jadi makanya ketika Merenka pulang lagi Ke Padang Ada sesuatu hal Yang bisa mereka kasih ke Lingkungannya Budurnya ya Sebelum juga masih ngerantau Dari Biar dapat Menfaatnya biar balik ke Tampungnya lagi Makanya banyak juga Orang Minang itu Ya ngerantau udah gak pulang Karena Mereka merasa men sukses di Tampung Mereka malu buat pulang gitu Gak ada yang mau dikasih Untuk sangat udara di rumah Tapi kalo lu Malu gak sih Pulang setara gitu Ketika lu belum jadi apa-apa Belum sukses gitu Karena konteksnya beda kan Kalo orang-orang yang nantau itu kan Biasanya orang-orang yang nantau itu kan Biasanya orang-orang yang nantau itu kan Biasanya orang-orang yang nantau itu Bukan untuk seneng-seneng atau gimana Mungkin lu diminta sesuatu ya Nah selain itu juga Karena dulu Kayak mau pulang ke Padang jauh Dulu pesawat belum ada ya Iya bener Masih kasih darat sama laut lah ya Nah Buat pulang susah mahal Makanya untuk pulang itu ya Sukses dulu Supaya ada biaya buat pulang Berarti bener-bener yang membedakan itu adalah Norma yang ada disana Sama Yang sekarang kita lagi di Bandung ini Berbeda banget itu ya Berbeda banget itu ya Mungkin nah Bandung itu Agak-agak mirip Jakarta kali ya Nah ya Bandung itu walaupun di Tanah Sunda Sudah mulai hilang juga kan Sundanya Iya Selatuh kan Bandung kan Iya Orang-orang yang nantau itu Gimana? Kalau bener-bener kampus sih Budaya Bandungnya sendiri juga Sudah lumayan hilang Soalnya kan Bandung juga terkenalnya Sebagai kota pelajar juga kan Kayak disini kan banyak kampus-kampus Kayak gitu Yang menimbulkan Budaya yang dulunya di Bandung ada Dicabur oleh budaya-budaya yang Budaya-budaya baru yang masuk Iya Jadi kayak Contohnya Kita deh Kita kuliah di Bandung Tapi kita manggil keatasan aja yang abang kakak Bukan 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 abang kakak Iya Kayak gitu Kalo dari kita gimana? Kalo itu dari Jawa kan Dari Purbalingga Kalo Tau ga? Tau ga? Purbalingga dimana? Tau ga? Jawa Tengah Jawa Tengah Kalo di Purbalingga itu Kalo kalian tau Purbalingga itu Banyak pabrik Banyak pabrik Jadi fansnya itu beda Apa yang mau? Ya apa apa? Bener-bener Ada belum sih Kena apa? Kita kedua banget Terus ngotot ke KW ya KW Mas Udah budayanya juga beda Gak banget lagi Purbalingga itu tadi Kota yang kecil kan Kalian juga pada ga tau Sekarang dia Gak tau Aku tau pun Oh ya tau ya Beda banget Waktu aku pindah ke Bandung Tuh udah bener-bener beda Karena apa? Tetapa dari budayanya Yang kedua Orang-orang Dan cara berpikir Orang-orangnya tuh Sangat-angat berbeda Gak tau juga sih Kenapa ya Kalo menurut kalian tuh Kenapa kalo orang di kota besar tuh Cara berpikirnya beda Sama orang yang di kota-kota itu kenapa? Kalo menurut gua sih Nah gua kan juga cukup Tau perubahinnya gitu ya Dan gua tau tuh Orang-orangnya mungkin Masih saling terkoneksi kali ya Satu sama lain Tersandar Masih saling Ada hubungan Nah Kalo di kota besar itu mungkin Sudah semakin individualis kali ya Iya Interaksinya kurang ya Interaksinya mungkin Perjanjikan gitu Karena menurut aku sih Kalo di kota besar kan Kebanyakan Orang-orangnya tuh Kerjanya kayak Di kantoran Kayak gitu kan Yang pergi pagi Pulang sore Jadi kayak gak ada uang Gak sempet lagi Sedangkan kan kalo misalnya Di kota-kota kecil Kadang masih ada yang Kerjanya tuh Kayak Yang rumahan Ya gitu Yang bisnis sendiri Kas Mobil dasar Mobil dasar tinggi lah ya Kalo di kota besar ya Tapi itu juga Musawaranya masih ada Itu yang Diasa gak berbeda Iya Kan Parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang Gak sempetnya Keturaku Shope gak Keturaku Lumayan 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 Kamu Iya Sama Keturaku 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 Mungkin Ini Meskali Mas the Customers Ketaan Keturaku Bahипu Keturnya Baca Keturaku Kelihok Jawa Ke 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 Atau Bandung, berbeda-beda yang merasa berbeda Emang bedanya gimana sih di Bandung sama di Kalian? Mungkin kalo gue di Jakarta ga terlalu beda jauh Mungkin perbedaannya itu dari segi bahasa atau ya tadi Keramahan juga ya beda? Kalo peramahan juga bingung sih, gue takut jadinya menjurnalisasi ya Cuman kalo bisa ramah mungkin sama kali ya Cuman caranya aja yang berbeda gitu Kalo di Kerawang gimana? Kalo di Kerawang Ya itu caranya berbeda Cuman untuk bahasa Sunda Di Kerawang lebih gimana ya? Agak kasar Bukan kayak di Bandung, di Bandung masih ada lah Tapi kalo di Kerawang Hanya orang-orang tertentu doang Ngomongnya bahasa lumas Tapi rata-rata kebanyakan orang ketemu di jalan ngomongnya Ainsya, kemana gitu Kalo di Kerawang Jadi di Kerawang itu terkenal istilahnya namanya Geras-nggrong namanya Apa tuh? Apanya kayak Bahasanya kasar Orang-orangnya kasar gitu Keras lah Ini lambung Oke Bisa Oke Berarti kalo dalam muda itu sendiri Di bahasa air itu ya terbagi-bagi lagi gitu ya Di bahasa Sunda gitu Terlalu Sunda juga sama masa ya Masih di Jawa Barat Masih di Jawa Barat Masih di Jawa Barat Karena kita kota Jodek kan Jakarta kan ibu kota provinsi Eh ibu kota Apa? Ibu kota apa? Ibu kota negara Kan udah mungkin ya Kan udah mungkin ya Terus kalo misalkan di mana? Di Bandung kan ibu kota provinsi Jadi ya 1912 kan udah mungkin Benar Benar Ayo benar Iya 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 Kalo lu kan ganteng Apa? Selain yang aturan-aturan tadi itu lho Banyak Yang paling Berasa Yang paling sering Kalo pesan orang tua ya Paling sering itu Rata-rata Orang Minang Kalo Menantau ke Jawa Pasti bawa beras sendiri Bawa beras sendiri? Ada filosofinya gak tuh? Karena beras di sini beda Bawa beras di Minang kan ada di sekitar bahasa Biasanya ya Karena kalo di sana beras itu Gimana ya Benderai kok Benderai Gak kaya Ketan Kalo di sini kaya ketan Lebih Mereket nah Lebih menyatu Kalo di sana lebih Mungkin buyan gitu ya Apalagi Makan kan Hal ini kan Yang penting kan di depan Iya benar-benar Ini ya Utama Jadi karena mereka Gak biasa makan beras Yang kaya itu di sini Banyak tuh Orang-orang Minang yang kena tau itu Bawa-bawa beras Kamu mau Enggak 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 Berarti kalo yang di warung nasi padang itu beras asli padang lho? Enggak Oh udah-udah Ya takut juga gak sih Bawa dari padang ke sini Cuman tau Mahal juga pak Udah sih Warung nasi padang Warung nasi padang kalo masak di Minang namanya kan? Enggak Enggak Warung nasinya gitu ya Kayak warteg Kayak warteg Begitu masuk ke pulau-pulau lain Gumbah jadiinan ya Nasi padang Sama aja kayak masak Apa sih bedanya kalo nasi padang kalo nasi gasnya? Nah itu dia tuh Apakah ada kuah? Atau apa? Pedisnya kayaknya Lebih pedisnya di nasi padang ya Gila gila Kelowoknya juga beda gak sih? Kelowoknya tuh juga beda Kayak apa nih Jauh kan gak ada kayak gitu Kalo di Jauh kan gak ada kayak gitu kan? Di Jauh tuh lebih Gitu-gitu Maksudnya kayak gulai Apa gitu-gitu Kan beda kan Atau di Jauh Kayak senur Ya lapak-lapak ya Iya terus kalo di Jauh mungkin banyak kayak oseng-oseng Goren-goren gitu juga kan? Beda gitu Gitu Eh malah ya Kalau Minang kos terlalu semua Gitu-gitu 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 Gitu Gitu Duh mape gak ada bibing lu tadi Gitu-gitu 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 Nah kalo di Jauh lagi Gitu-gitu Oh yang bedanya Yang beda banget adalah Yang aku rasain itu Kalo di berbalikga Kan kita kecil Gitu gak ada macet kan Dengan bau Gitu gak pernah maca Itu itu lu gak ada panggit Jujur disini Kalo di berbalikga itu kayak mau kemana-kemana tuh butuh waktu cuma sebentar, kita gak perlu prepare waktu lama buat kemana-kemana sedangkan kalo disini, apalagi sekarang Bandung tuh katanya kota termacet di Indonesia ya iya ya bener kan gitu, itu berbeda kalo misalkan di Bandung ini kita ke kampus aja ya bisa 10 menit kalo misalkan lagi dimacet bisa sampe setengah jam sih sampe setengah jam ya kan tuh beda sih sih yang paling terasa banget uniknya lagi budaya tuh gak cuman perbedaan antara budaya yang antara satu suku dengan satu suku lain kayak kamu yang takutnya mau ditopeng beda gak budayanya? ada beda gak? budaya SMA sama di Bandung beda, beda SMA nya kan karena aku dikotakan SMA nya oke ini tuh kan belosok tau belosok ya belosok ya belosok ya iya ini mah mohon maaf ya gak maksud gimana-gimana iya jadi kalo misalnya aku SMA tuh mohon maaf ini mohon tentan kayak apa ya ya kayak hidupnya tuh kayak udah biasa aja tapi kalo disini tuh lebih ke kayak anak-anak kampung gitu loh kayak masih alay gitu lah kayak kalo misalnya pake baju ini gak dari seragam aja ya di SMA biasa kan kayak yaudah seragamnya yaudah kayak seragam biasa gitu padahal kalo disini cewek-cewek tuh rohnya lebih main kayak gitu biasanya oh iya iya kayak gitu soo maaf gak maksud ya gak rasis bahkan di satu daerah eh bukan daerah satu kota sendiri pun yang mati satu budaya ternyata ada perbedaan-perbedaan juga tergantung dari lokasinya apakah dia semakin datang ke kota atau semakin datang ke tinggi gitu ngomongin soal macet nih apa apa macet tuh gak jauh dari lalu lintas bener gak bener terkadang juga orang-orang yang kalo kalo lagi macet nih pasti pengennya ngelanggar aturan bener gak bener gak kayak jangan pengen macet gak macet aja masih suka ngelanggar aturan bener kayak kalo misalnya nih macet gue liat kalau tuar kosong dikit motol iya kan iya kan padahal jelas jadi jalur peradistrian itu itu dijalankan di di apa namanya di permasalahannya waktu itu ada video yang redder gitu kan soal soal pemotor yang masuk ke dalam itu tapi dia marah-marah ketika di tegur tegur dan juga nih yang jalan-jalan paki tuh ya yang jalan-jalan paki tuh ya ada juga yang jalan juga makanya mungkin kesadaran yang berlalu lintas kali ya iya ya wajar aja kalo membaikkan di tilangnya iya iya tilang gak tilang gak panjang 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 tilang itu adalah ikan iya 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 gimana kok bukti pelanggaran lu tahu lu tahu lu tahu lu tahu lu tahu tahun 1896 orang yang pertama kali ditilang itu siapa orang-orang pertama kali benar-benar namanya Walter Arnold dari Ispeh Kampen Inggris tanggal 28 Januari 1896 karena melanggar batas kecepatan maksimal yang diterapkan di kotanya melanggar dia nggak tahu karena waktu itu katanya saat selama satu abad lebih yang lalu waktu itu udah mengendarai mobilnya dia nggak tahu kalau di kotanya itu punya batas maksimal untuk kecepatan itu udah dalam bentuk kendaraan bermobilnya nah denda yang dikenakan itu satu siling atau dirupiahkan sekitar 150 rupiah 150 rupiah ya jangan dulu ngomong-ngomong kenapa sih nih ya bahas tilang kenapa kenapa ada tilang ya biar ini lah biar menaati peraturan lah kalau menurut gue kenapa harus ada tilang mungkin biar lebih bukan terorganisir lebih tertib kalian gimana kalau bisa di jalanan coba dibayangin di jalanan terus kayak orang bebas aja gitu sama peraturan soalnya kadang ada orang yang mikir peraturan adalah untuk dilanggar karena ada orang yang mikir kayak gitu nah mungkin ini adalah hukuman untuk orang-orang yang berpikir seperti itu gimana kita sebagai pengguna jalan tuh punya hak dan juga kewajiban jangan hanya menuntut kewajibanannya eh menuntut hak saja kalau misalnya ngikutin hak diri kan bisa mencelakakan orang lain ya udah setiap hari jalan kewajiban apalagi itu kan dibatasi sama kewajiban begitu pula sama kendaraan ini ah kan berkendaraan ini gitu kalian ada yang pernah hilang gak sih? wah ada lah aku pernah sih siapa dulu yang mau cerita? siapa yang mau bilang aku aja jadi ceritanya aku tuh lagi kan belum sekolah belum punya sim ceritanya terus lagi sakit pengen cepet-cepet pulang kan kalau sakit kayak ya lo aku udah benang tidur gitu mikirnya nah dulu tuh jalan antapan itu belum ada si jembatan yang warna-warna itu loh emang gitu ya terus kayak yaudah deh mikir lewat sini aja jadi disitu tuh ternyata gak boleh dilewatin sebelum jam pan aku tuh gatau jam mana lalu nih? jam ke sore aku pulang jam 2 kan terus waktu waktu lewat tiba-tiba diperhentiin emang polisi panik ya? ya panik dong keringet-tingin bentar sih ini mau lagi sakit lagi sakit lagi hilang gitu kan terus terus pas kebetulan juga hari itu lagi gak bawa dompen jadi gak bawa surat-surat sial ya sial banget tapi dong punya surat-suratnya belum? sim dong gak punya jadi gak punya dompen betul-betul iya eh tapi kan ada CNK juga gak dibawa kan karena gak bawa dompen tapi kan tetap bisa mengelola iya tapi ini kalo kayak di kota itu ayah buncangker ya anak SMA diperbolehkan membawa motor motor walaupun gak punya SIM khusus anak SMA tapi selama mereka berdua di sekolah mengendari motor untuk ke sekolah pokoknya mereka mendai motor jadi di sekolah SMA diperbolehkan kenapa tuan-tuan itu? karena emang berbutuhan oh berbutuhan ada angkot gak sih? ada cuman angkotnya itu ya iya jauh juga gak sih iya SMA nya dimana-mana ada yang di pelosok sana pelosok sana kalau dia pakai angkot mana ada angkot kampungnya kalau di kalau di Bandung kan ya angkot ada dimana-mana ada semua yang di sana ada kan tapi seingat gua kayaknya emang mungkin kita yang gak tau kali itu tapi ini ada peraturan masjol di JAN kali ya mungkin kayak anggot perdara iya peraturan-perata ya iya peraturan-peraturan iya peraturan karena beberapa gua gua kena doang itu ada SMA yang emang boleh tetep ada batas umurnya antara 16 atau berapa gitu jadi kalau dan itu khusus harus ke BG sekolah doang iya peraturan-bG sekolah tetep kena pelanggaran menurut kalian apa kenapa sih ada surat izin gitu? iya karena kan kalau surat izin kan biasanya dites dulu ya nah waktu dites tuh jadi kalau misalnya dia udah dapet SIM berarti dia udah layak lah iya karena pergendara itu kan bukan suatu hal yang kecil ya iya butuh tanggung jawab betul buat pergendara itu jadi ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran misalnya mereka ngambat orang dan mereka punya SIM nah mereka harus tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan di jalan itu karena mereka udah punya izinnya soalnya kan jalan apa waktu bersamaan iya milik umum kalau misalnya yang punya surat kayak gitu orang yang enak aja tidak pernah korong iya iya gak ada gak 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 punya rasa ketang gila itu soal kemampuan doang apa termasuk emosi ke dalamnya gitu harusnya sih harusnya harusnya termasuk emosi terses psikologi lah ya coba di tes orang-orang gue lebih melihatnya kadang ada orang yang punya kemampuan pun tapi kadang suka emosi 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 gak harus terkontrol jadi kayak skillnya pada akhirnya terlupakan terlupakan kita gak boleh gondar dengan emosi kan bener banget banyak yang ngumpain itu apalagi kalau udah ketemu ibu ibu di jalanmu oh emosi emosi gak boleh gitu gak boleh gitu gak boleh gitu gak boleh namun walaupun bikin sim anak test ya masih banyak lah orang Indonesia yang pake kambung kambung calok olang galam ya banyak kamu dites gak ngomong-ngomong simnya kan waktu bikin tes itu kan Si mobil itu pakai sertifikat Belajar moody Khusus Jadi udah gak perlu tes kan kalau mobil Karena bikin si mobil udah sekalian motor Tapi motor gak sih tes Tapi kalau mobil asli kok Ada sertifikatnya Soalnya ada sertifikatnya Ya gak salah sama Indonesia Nah itu jualan Indonesia Menggunakan orang dalam Ya karena itu Budaya kita kan tetong royong Kami mau bantu ya Kami mau bantu kaya sempur Kami balik lagi ke sempur Kami bantunya ini ada pelicinnya juga Oh iya Kau dari mana anda Ya salah aja Pencepat oleh Paling Tapi bener juga kan Dari mana duktinya Banyak juga bisa dilihat di sana Oke Saya salah-salah pernah ngalamin Gimana gitu Ditawar-tawarin Ada lah calon Mau bikin SIM 800 beres Kok ada bikin SIM nya sih Sampai ditarik-tarikin gitu Ya padahal mau masuk kan Ya padahal mau masuk kan Kamu bisa ditarik-tarikin Sini 200-800 beres Terjadi Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Yang muter sih Gak usah Gak usah Gak usah Tengok aja sytuatique Gak usah Gak usah Gak usah Cepat goreng Cepat goreng Gak usah Gak usah Ini ya Ngomong-ngomong Tilang Menurut kalian Tilang itu Termasuk budaya pak Masuknya Ya kan Budaya kan Bisa diartikan sebagai Kebiasaan juga Lu bikin tadi ке enak Biasanya normal, siadat yang melekat pada diri dan diturunkan secara turun di pulun kalau gak salah Norma ya? Menurut definisi itu sih kayaknya bisa ya masuk sebagai budaya Tapi kayaknya budaya udah beda makna gitu gak sih orang-orang nih? Cuman kayak kalau dimensi kita kayak budaya itu harus ada di setiap suku Karena budaya itu aja Tapi kalau tilang itu menurut gue masuk ke peraturan sih Masih ya kalau dimasuk ke dalam Iya peraturan lainnya gitu Kalau tentang yang harus dari dana Kalau budaya itu mungkin bisa juga ya dari budaya juga kalau ya tilang itu Soalnya berarti gue atalat jawaban gue Misalnya, oh iya bisa ya Kayak ada muncul transportasi, transportasi Itu budaya gak? Akibat dari Budaya dan juga globalisasi Gak tau budaya Mungkin awal itu kan kita jadi musafir kali ya Jalan, jalan Abis itu Menggunakanlah hewan Hewan dulu hewan Terus ditemukan juga alat kendaraan Pertama permasalah sepede Sepeda Itu kan perkembangan teknologi lah ya Mulai berkembang, mulai berkembang Sampai ditemukanlah sekarang itu Yang paling canggih Motor udah canggih belum ya Saat? Roket sih Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ya Gimana ya? Gimana sih? Gimana sih? Nah karena kemaja teknologi itu juga sekarang Tilang Udah maju juga sekarang Emang iya? Enggak tau Enggak tau Maafnya kita kurang baca Gini Gini Teknologi tadi Sekarang juga Tilang hadir dalam bentuk elektronik Oh iya Tilang Elektronik Tilang Gimana sih? Kalo boleh tau Tujuannya apa sih? Berapa? Berapa berapa? Dari Tilang Kalo di Tilang Lebih gampang sih Lebih tau jauh dendanya kena berapa cuman kalo dijalankan ya berarti tujuannya salah satu tujuannya buat orang yang praktek-kontek kayak gitu ya, yang untuk motan lu ya sama yang nom ya mungkin ini juga gak sih kalo misalnya lagi ada razia nih dengan jumlah polisi yang misalnya cuma 10 orang sedangkan yang pelanggarnya tuh lebih dari 10 kan kewalahan juga jadi biar lebih ke keliatan gitu mungkin kan kalo misalnya eh gilang ini kan pake cctv kan ya lewat cctv gitu kan di pantau gitu jadi kayak kita bisa liat dari monitornya karena juga bisa ngelang juga ya iya jadi ada buktinya juga ngelang kecerangan gak ya iya kan banyak banget tuh sampe gue buat berjilid-jilid lah iya 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 di jalan lah apalagi sambil latihan orang malu gitu kan kalo kan ketilang kalo ketilang kan kena jelasin surat sampe rumah gak gak bisa ngapain kan iya harus bayar dan udah ada buktinya pula kan gak bisa dihebatin terus dilangkirinnya tuh sama foto ketika kita lagi melanggarnya itu nah kalo misalnya melihat bukti-buktinya ada kok di google lihat aja guys ada di sini ada di sini ada aplikasinya bisa download di playstore tapi untuk appstore belum ada ya di playstore apa tuh namanya aplikasi etilang misalnya di keywordnya etilang tapi di internet juga ada nih etilang.info kok bisa langsung google aja ya keywordnya etilang.info etilangnya tuh udah diterapin di beberapa kota sih belum semuanya ada ya kalau yang udah ada dimananya? Jakarta gak pake masingin kota-kota besar gak? mesti di fokusin di kota-kota besar Bandung Bandung belum Surabaya udah ada Surabaya udah ada Surabaya udah ada Surabaya udah ada sama satu lagi Makassar udah oh Makassar udah juga Makassar udah ada nah kira-kira etilang ini kan baru ada kota-kota besar nih perlu gak ada di kota-kota Cukipu Balinga tadi atau bersangkan kalau misalnya perlu gak rasanya ada di kota-kota yang yang gak pacet dengan kendaraan cuma yang berapa mungkin menurut gue kalau misalnya penanganan itu bukan karena tingkat intensitas kendaraan yang tinggi atau apa tapi karena adanya pelanggaran mau itu sepi atau mau itu ramai terkursi untuk untuk mengurangi intek kesulitannya polisi juga apalagi pihak terkait selalu buat polisi tadi pihak terkait biar ini juga biar jadi yang apa menaati peraturan itu bukan semua orang-orang di kota besar aja tapi yang di kota kecil juga ikut ya kan kasian juga kalau misalnya orang-orang kota kecil tiba-tiba ke kota besar yang biasa dia langgar aturan gak tau itu adalah sebuah kesalahan waktu datang ke kota besar ternyata dia salah ya kan pagi tiba-tiba tiba-tiba kok ditilang kok ditilang emang di kota kecil juga banyak tuh kayak orang-orang kesalah tuh oh iya mereka gak gak ini gak boleh ditilang kalau disampar ya mereka pake biasanya kan ke sosok itu pake motor motor yang bener-bener gak pake helm bisa pake kosparta ya nah gak pake helm gak pake helm nah itu mereka gak boleh ditilang kalau ditangkar ya karena mereka emang tujuannya buat kerja doang kan dan ke sawah dan ketika mereka boleh belajar yang besar bisa beli simpelan tuh mereka bawa apa apa ini bawa walaupun gak pake helm kalau misalnya dia kalau misalnya dia kalau misalnya dia pura-pura kan gak ada yang tau ah ah agaknya tentom aja kalau misalnya dia pake pake ini dia gak punya helm gitu terus papannya petani terus dia pake baju papannya pake malah yang penting makin aja di rumah ini ada yang tau iya juga sih ya kurangannya berapa berat biar kapan tadi gua lupa udah tadi yaudah di tau kemarin gak gua gak kurang tau sih makanya gua mungkin gua lebih nangin-nangin aja kan ya dari sekalian buat asal informasi namun juga ada e-tilang sih, jadi kurang tahu tapi e-tilang itu mobil dan motor juga beda oh iya e-tilang motor berlaku mulai 1 Februari 2020 berarti sebelumnya e-tilang mobil yang baru berlaku iya, emang untuk saat ini tuh yang dari, jadi ya diampul udah dari bulan November 2018 matang kan? jadi baru banget ya iya, nah itu baru diperkhususkan untuk mobil dan dan biasanya awal-awalnya tuh dari tol kalo gak salah dari tol, di tol karena kan polisi juga mungkin mikirnya kayak ini menurut aku aja ya kayak di tol kan susah juga kan kalo mau nilang orang jadi dipernyakan lah e-tilangin sih kalau di tol kan banyak kesempatan ya, terus yang jalan apa? lho kamu jalan, asal-asal lho kamu jalan, lho kamu jalan terus kan kadang yang gak pake sitrialkan dan juga kan ketahuan kalo ada itu e-tilangnya berarti berubah sih, di permed ya? ya prio udah sangat... modern banget sih modern banget sih lah, modern banget globalisasi-nya datuk gue bisa kita percaya iya, globalisasi datuk globalisasi datuk ngomongin globalisasi apalagi susah dia hasil-hasil dari globalisasi ini yang kalian suka ini, ini, ini ini aja nih, tuh yang ngerekam bisa ngerekam ini juga nanti kayak dit juga termasuk globalisasi tapi emang pengen malahan teknologi yang cepet banget gue ngasih ngat waktu SD gue masih ngirim surat ke sepupu serius? aku ditembak, aku aku ditembak gak sih pake surat? semua gue masih ngasih waktu SD gue di Padang tuh sepupu gue di Bandung dia SMA, SMP di Nina oh di Nina terus tanggung kan terus surat tuh kasih kekas oh my god dulu SD tuh ini sebabnya kembali ke Basi Indonesia gue disuruh ngirim surat juga ya dia tuh kalau jalan-jalan bobo ngirim sarten ya, udah ngak, IPL dia tau berapa sih kayaknya gue gak pernah gitu-gitu terus nelfon pake telepon rumah yang masih putar-putar ke rumah iya, iya, iya bener-bener gue gak pernah deh kayak gitu iya, iya, iya iya, iya iya, iya, iya iya, 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 iya oke, gue gak pernah ngirim-ngirim surat gue gak pernah ngirim-ngirim surat enggak, kalau surat aku masih dapet kan yang ngirim post juga kan ya, kayak yang subpen-subpen itu kan subpen-subpen itu kan kalau sekarang kan udah gak subpen dulu misalnya tweet ngirim-ngirim tuh pake hashtag nanti ditampilin untuk globalisasi ya iya dunia sosial sih tuh begini iya ini aja kita nge-blood nanti itu globalisasi juga jadi kita tuh sekarang bener-bener kayaknya kehidupan kita tuh udah bener-bener gak bisa bilang dari teknologi dan udah globalisasi banget kita tuh kayak apa-apa juga lapar nih gak usernya ya bener aplikasi aplikasi online apa mudah sekarang semuanya mau bayar pun orang-orang sekarang banyakan cash costan iya money ya iya iya jadi kalian dapatnya apa aja sih si globalisasi sama pergerakan teknologi ini dalam hal apa dulu dalam hal positif apa negatif dulu ya boleh positif ya boleh kayaknya masih lebih banyak positif masih lebih banyak positif ya kalau besar kita dengar lah kalau kayak HP ada HP menjauh menjauhkan yang jauh menjauhkan yang dekat biasa menjauhkan yang dekat iya yang kadang kan kita lagi dekat tapi sibuk main HP masing-masing masing-masing iya kan ini 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 kan bisa aja lagi dekat saling main HP ternyata lagi lagi jubel sama yang udah kesana kayak gitu kecua kinet iya kan ini atau nggak lagi ngukul riunil nih malam ada sibuk HP iya bener snapgram dulu guys snapgram tidak berapa konten ya sisa dipakai snapgram dulu iya banyak yang bisa mau makan sekarang kalau positifnya kayaknya buat anak rantau PLP nih nah itu sangat halal membantu itu buat MLB ya hei kalau udah jam dulu kan kalau anak kuliah nih ngerantau atau kerja ngerantau kan susah ya mungkin kayak tadi kirim surat gitu-gitu kan kalau sekarang kita kayak bisa video call tiap waktu bisa tiap waktu iya iya dulu harus tulis surat dulu lama ya itu kita juga kalau nyampe di sana kapan kalau sekarang tiap waktu bisa video call malah kan deket pernil video call iya bener iya bener pernil cuma dari kosan satu ke kosan dulu mas susah video call pasti iya iya pasti dulu pernah aku pernah pake SD juga kan iya hidupan SD iya 200 200 2 menit apa ya eh berapa detik doang gak perlu gak lupa kalau yang terakhirnya pake kartu iya iya tau tau pengen tau malam tau pengen tau ternyata yang lu wang juiz wang juiz orang kaya orang kaya Nah gitu Ya kampungnya salah surat Berarti belum ada kaya telpon di Gitalan Tapiśmyśmy hampit Wartel ada dulu tapi yang telpon Nuggita kan Cepat boin, berarti dulu namanya Wartel Wartel Tunggok Wartel Hatel Tunggok Kulang Wartel sempelah Tunggok Sengpowa Tunggok Sengpowa Tunggok Sengpowa Wartel sebelahnya Tunggok Pak Pak tempat jumput Pak Tunggok Sengpowa Pak Sengpowa Pasti Badanya ketepen rumah toh Belum ke HP Kan Dan dulu tuh pasti aja iya selalu hafal nomor orang-orang karena ada tumpunya enggak, iya ada tapi untuk pribadi itu nomornya orang tua itu bener-bener ingat nomor rumah bener-bener ingat jadi kalo misalnya kayak minta jumpa langsung hafal nomornya tapi kalo saudara-saudara menelpon, misalnya ayah misalnya abis mau ngobrol sama siapa, sama Pak Is jadi tau dulu, Pak Is nih ada om ini mau ngobrol, suka dateng iya lagi gue, oke ngelepon setelah pada koneksi terus ya berarti dikasih lihat emang selain minusnya itu negatifnya juga banyak iya, selain positif iya, selain positif selain positifnya minusnya juga banyak kayak tadi dibilang mungkin dulu kita lebih cenderung ingat nomor rumah yang penting kalo sekarang semuanya harus jadi pendukannya, pendukannya bahkan nomor sendiri pun kayaknya ada yang gak hafal iya kan karena nomor sendiri pun gak seberharga itu karena misalnya kita beli kartu buat paket kan iya, misalnya langsung ganti aja berikutnya bakal ngelepon soal tadi kadang yang deket bisa jadi malah jauh saya bilang kayak, saya ngumpul kayak ngasih buku sendiri angaktis loh gitu curhat ya dia, curhat sih kayaknya coba, 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 coba coba, coba karena gitu kalo misalkan lagi kumpul sama temen gue buka hp gue ngecek line temen pada ngobrol, usahanya kayak woy pak patis lu, sendiri aja ngobrol lah gitu kan terus habis itu gue langsung sadar kok ternyata lebih kumpul lagi gini jarang-jarang lebih penting daripada main hp, main hp kan bisa lain waktu lu inget lu kalo ngumpul nah iya iya padahal mah lagi deket-deketan nih udah lama gak kumpul kan udah bisa jauh tiba-tiba pas kumpul main hp lagi iya jadi rasa kangennya berkurang mas gak kangen lagi gue lanjarinya gue lanjarinya kesel udah jarang ketemu main game sebelahnya apaan sih iya ini deh dampak positif sama negatif dari yang bilang sendiri kan tadi kita bahas ya bilang sorry 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 kok itu jauh-jauh kemana-mana kalo yang bilang positifnya kalo yang gue liat itu mungkin memudahkan kinerja dari pihak terkait kali ya melakukan sanksi atau pelangganan sama juga lebih praktis jadi kayak kita kita jadi kemana-mana was-was kayak iya kan CCTV orang-mana ada yang ngawasin jadi kayak kita udah prepare dari awal kayak gitu kan kadang kalo kalo misalnya kalo polisi doang kan kayak ada polisi di depan berperu pasang seatbelt tapi kalo sekarang tuh kayak pasti mikir gua gak tau CCTV ada dimana berarti gua harus dari awal udah siap jadi lebih tertip ya kalo dulu kan main motor ada polisi putar balik kalo sekarang kan gak bisa mau putar balik pengetahuan bapak udah pagi udah kisih mungkin gue gak pernah reiki oh gak pernah kira pengalaman ini udah tau jam-jamnya pihak terkait ini operasi kampanye iya kan biasanya kalo ada razia tuh kan sering muncul di grup keluarga iya oh misalnya kalo ada razia apa rajak tupat nah rasanya rasanya rajak tupat di tempatnya disini-sini kita menghindari jalan itu tapi kan kalo misalnya kita lengkap segala macem gak apa-apa juga ya mau ada razia atau mau ada apa tapi mungkin sederhana kita kali ya kurang ya iya jadi mengingatkan sederhana biar lebih tertip lagi kalo negatifnya menurutku mengurangi apa ya kerjanya polisi gitu loh jadi kayak si polisi tuh yang misalnya kerjanya biasanya berlilang kayak gitu terus karena udah ada CCTV itu jadi kayak berkurang lah utang berkurang kalo ya mungkin lebih sedikit terbantu sih gue lebih sedikit terbantu kalo bergerak mungkin gak kerjanya maksudnya kan biasanya iya 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 negatifnya itu kan belum semua orang ngerti teknologi nah kayak misalnya orang-orang yang bumar bumar ya kayak gitu kan yang belum mengerti teknologi mungkin mereka pusing iya kaget juga sih tiba-tiba ada surat datang kok ada foto saya iya 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 jangan dikasih tau ini ada teknologi etilang hah teknologi etilang apaan sih cara pakenya gak tau terus kan kayak bisa di scam gitu kan kalo gak salah etilangtung terus kan yang boomer belum ya mungkin harus lebih banyak sosialisasi yang dikenalin ke orang-orang jadi yang generasi baby boomer biar melek tentang etilang ini karena masih banyak di rumah yang mau ngomong mobil ngomong mobil ngomong mobil gak tau kalau foto ada ada yang ngawasin si tv nya ketahunya lah kayak dulu lah kayak ada polisi oh yaudahlah jalan aja kalo sekarang kan ada yang ngawasin gitu kan mereka gak tau terus juga kayaknya masih banyak juga yang belum tau etilang ini masih belum ya belum ngerti lah ya banyak yang belum aware sama etilang ya menurutku ya lebih sekian lah ya udah udah lagi mau kita bahas ada lagi kak? udah gila udah gila udah lama juga tau kita nih untuk pas globalisasi udah cukup sih sebenarnya 30 menit karena globalisasi ada segala aspek kan kalo kita liat banget ngomongin budaya juga kan globalisasi itu mungkin di kesempatan depannya kalo ya kalo udah kesempatan kayak ini lagi kalo kita aktifkan lagi atau mungkin kalo kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, subscribe jangan lupa juga kalo IG kita ya yaaa nanti tulis di deskripsi lah kalo ada yang kurang atau apa tolong kasih masukkan juga ke kita yaa kalo misalnya nah tadi kan kita ini ngobrolnya cuma sepengetahuan kita juga kan nah gak ada tau ada yang mau ngomong koreksi apa yang kita omong juga bisa langsung di komen aja jadi bukan cuma kita doang yang tau kesalahan dari kita tapi orang lain pun juga yang nonton ini juga bisa sambil baca-baca yaa sambil nge-slope-slope komen jadi tau juga kan sebenernya kita disini juga kurang begitu tau yaa iya ini cuma sepengetahuan bener banget begitu sekian dari kami nompok smooth podder diri pod lo pelu diri oke pod kayaknya smooth bye-bye bye